JIN KOSI CORNER Jadi kalau Kak Pororo cari game kosi yang semi-semi horror yang ada bisa kita pakai untuk Halloween begitu ya secara apa ya jujur aku tidak bisa menemukan tapi aku melihat lalu aku melihat mereka ya aku rasa bagiku mereka ini cukup menakutkan karena ada beberapa hal yang ketika aku melihatnya saja itu aku sudah ngeri Ada kalanya ketika tanah ini mengenal magic mengenal sihir begitu ya When man knew of nature not machine ketika orang masih mengetahui alam itu bukan mesin Cara lama itu masih dihargai dulu dan dulu witches Witches ini ahli sihir ya itu masih ada masih dipandang begitu dunia yang lebih baik mungkin tapi waktu berjalan dan jika kita tidak mengikutinya berjalan bersama waktu era witchcraft itu akan hilang selamanya I feel the approach of one who may prove ready for such challenge Aku merasakan ada orang yang mampu memenuhi challenge tantangan seperti itu orang yang bisa merangkul masa lalu dan juga membuka masa depan orang yang mengetahui kerja keras dan juga usaha begitu ya susahnya bekerja keras dia sudah traveling sangat jauh datang dari jauh namun jalan di depan mereka akan semakin membaik dari apa yang sudah dia kenal Apakah ini akan jadi pusat kehancuran kita atau penyelamatan kita begitu hanya waktu yang bisa menentukan menentukan Oh ada Oh oke ada karakter 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 ininya bikin karakternya ya apa sih ini oh tattoo no 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 he oh oh kita hanya memilih wajah saja kenapa wajahnya semua juta kenapa begini why um haruskah kita pilih freckles amount no freckles no eyes ini warnanya ya kita akan pilih drywood hair wujah diram lehernya kenapa begini ya cepol is light kita akan pilih cepol ya iya kak iya iya eee 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 kita akan pilih cepol saja gak bisa kak pilih warna color ok heee warm brightness color nya mana red red-red ini urin putih aja ya putih aja guys oke gitu aja kita akan jadi which yang sangat keren Oke ini color-nya ini ini warnanya ini brightnessnya berapa sesudahnya huruf S kita harus sama kan ya harus kalau lebih gelap dikit Oke gitu aja eh gloves character creation-nya cukup menakutkan begitu enggak enggak ini yuk guys nggak lengkap nggak banyak begitu pilihannya black ini aja aksesori jadi panjang rambutku tapi enggak ini aja ya nek jangan beri kasih ayuh menakutkan wuh keren gitu wuh mantap lah ya sudah ini finish kita akan w-a-s-d-i aku dimana aku bisa customize lagi jadi aku harus kemana hold shift oke wuh do you want to continue kamu nggak akan bisa merubah penampilan lagi jadi ini adalah witch witch itu biasanya eh termasuk dalam kategori Halloween witch witch eh blackrow pumpkin ya dan semacamnya bok dan temerjan salah satu rodanya lepas kurasa itu jalan eh lari kesana disebelahnya jembatan Hai bisakah kamu carikan untukku woi om kenapa kok ini jadi aku kecilkan sedikit sensitivity supaya nggak bisa pusing oke bisa tok oke oke sama oke om tunggu disini kah bahkan dekat om ini loh ini loh jadi ada bling bling nggak akan terlewat eh ini om gimana Tom terima kasih aku nggak akan bisa kemana-mana tanpa itu kamu terlihat tidak asing aku semakin tua berani benar kamu Felix Felix itu salah satu dari keledainya itu Kak Iya loh hehehe I know you like trouble jadi dia sedang ngobrol sama ininya jadi aku akan artikan saja secara cepat ya guys ya aku akan tinggal disini selama beberapa saat kalau kamu butuh apapun datang temui aku aku akan memberimu harga yang pantas atas barang yang aku jual Oh dia jual ada siapa aku traveling merchant Bogdan Oke kita dimana aku tersesat kamu ada di bagian barat pulau bernama jawia jawia Oke jika kamu if you go further down the road kalau kamu melewati jalan ini semakin jauh kesana kamu akan menemukan dan village village bernama kopnik village nya kecil nggak ada banyak visitor I'm sure they'll have work aku yakin kalau kamu tertarik mereka akan punya pekerjaan untukmu rumah nggak banyak farmnya juga ada ada fun dan river sungai sangat cantik sungainya sangat cantik ada makhluk di dalam botol mana sih jadi katanya kamu bisa melihat makhluk di dalam botol itu nggak banyak orang bisa melihat dia adalah sliden dia akan jelaskan lagi nanti sliden itu apa kalau kita bertemu dia lagi kenapa nggak sekarang aja udah baik tuh bisa gak aku beli something gitu jadi aku belum bisa beli apa-apa ya guys wih kenapa loncatnya hahaha grafitinya terlalu wih terlalu kuat wih jadi grafitinya cukup bagus ya aku suka color tone color tone semacam ini guys tapi aku akan tunjukkan nanti ya welcome to selamat datang di kopnik jika kamu butuh uang kamu bisa bekerja disini kami butuh bantuan di farm kami hati-hatilah di dalam hutan nggak semua orang sebaik aku ada beberapa yang akan yang ingin mungkin ingin memasakmu ketika kamu menatap mereka wih horor aku cuma bercanda tapi ada seorang wanita tua disana yang agak seperti penyihir aku penyihir sepertinya juga kita ini penyihir sepertinya ceritakan tentang kopnik dulu ya nggak banyak orang disini ada di western border of jawi ya oke ada orang-orang datang melalui kapal oke seperti apa sungainya kotor seperti pumpkin sook iu itu berarti rawa-rawa yuk guys mereka punya banyak nyamuk kalau summer musim panas udaranya itu cukup membuat tak bisa bernafas seperti itu orang yang ada wanita tua yang ada di hutan itu dia adalah relik dari masa lalu kelam kami kelam kita kalau orang tua itu adalah pas masa lalu ini apa masa depannya masa depan kita itu Hayeslor Hayeslor itu siapa? raja kah? nggak tahu terlalu banyak ngomong hehehe aku bisa masuk sana nggak? hmm 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 jadi ini seperti RPG ya guys kalau kita bicara pada orang akan ada banyak pembicaraan tema pembicaraan baru yang muncul begitu dari apa yang dikatakan oleh orang orang itu begitu jadi aku nggak begitu mengerti ini game apa hanya saja ketika melihat ini ya trailernya di Steam ya aku rasa ini semacam crafting begitu crafting ya dimana kita harus membangun kota katanya lotar stranger jadi orang-orang mengatakan wanita tua itu sangat menakutkan matanya merah dan suka makan anak-anak jadi kalau berita nggak bener lalu hal itu adalah hal yang orang-orang nggak pernah tahu begitu ya mereka mereka biasanya cenderung membesar-membesarkan begitu jadi kalau seandainya aku nggak ngajak ngobrol gitu ya apakah aku akan melewatkan sebuah petunjuk gitu jadi nggak ada tugasnya kah ada local pumpkin tournament goodbye jadi tugasku dimana jadi nggak ada tugas ya lihatnya dimana di atas itu ada gambar petunjuk peta begitu semua orang bilang wanita tua yang ada di hutan itu orang yang berbalaya kok nih kenapa ada apa bluebell botkin salah satu anak-anakku menghilang jadi ini loh anaknya dia tambing bukan anak sungguhan dia pasti keluar melalui pagar apakah kamu bisa menemukan dia oke aku harus cari kemana di dekat hutan aku mencoba mencari sendiri tapi dia suka hide and seek dari aku apakah kamu sering kehilangan kambing yang satu ini nakal sekali dia suka berlarian kemana-mana dan sembunyi oke aku akan cari siapa tadi namanya ya yowis itulah masa si kambing aja denom hahaha namanya seperti nama ini ya rusia ya apakah ini game dari rusia aku enggak tahu mohon maaf aku juga enggak mencari tahu sebelumnya ya kalian bisa browse bok dan bok dan tapi kan ini ya traveling merchant ya tapi kok rasanya si pemilik kambing tadi juga menyebutkan namanya bok dan gitu hehehe karena aku menyangka si traveling merchant gitu dalam hati tadi ini rumah siap pisahkah aku tidur disini kok enggak boleh jadi aku harus kemana a traveler ada apa mungkin kamu melihat temanku Yaakob di perjalananmu dia pergi beberapa bulan lalu untuk explore tanah-tanah di dekat sini land ini seperti pulau gitu ya dia belum kembali dan gak ada berita sama sekali sejak dulu aku harap dia tidak melupakan kami ya selama ya sudah lupa pasti hehehe dia gak akan kembali udah jangan ditunggu hehehe 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 από % ₺ hehehe hehehe uah hehehe hai hehehe kenapa ada candle di dalam situ jadi aku suka guys ya warna-warna semacam ini jenis-jenis game vintage seperti ini ya tapi seperti yang kita tahu game-game dan art yang semacam ini itu cukup horor ada apa kante dunja Oh kakak bisa bantu aku apa yang kamu butuhkan aku enggak pernah menyangka pumpkin itu seperti itu loh iya memang bisa kakak membantu aku tunggu beritahu aku dulu tentang women in the woods jadi seperti apa witch itu mereka menolong orang yang membutuhkan pertolongan mereka adalah herbalist wise women wanita yang sangat bijaksana mereka tahu hal-hal gelap dan juga hal-hal terang jadi dia tidak mengatakan bahwa witch itu jahat begitu ya dia hanya mengatakan realitanya suamiku meninggal tahun lalu dia sangat sakit kita punya banyak rencana tapi sekarang aku menjalankan farm kita sendiri aku merindukannya nggak bisa ke orang lain membantu ya beberapa membantu dari dari waktu ke waktu tapi aku bukan orang lokal dan orang-orang enggak enggak lupa itu oke ya jadi aku harus masukkan di dalam bar semua kah berapa semua ini kah ini lo kecil di dalam bar sini kan di sebelahnya sini ya sini sepertinya ya aku tolongin nggak papa bisa kalian ambil woi pick up pick that up nah tapi ada berapa semua kelihatannya yang putih itu belum ya kenapa nggak bisa ya yang putih itu loh haruskah dimasukkan juga begitu jadi game ini apakah tentang membantui orang-orang begitu jadi hari ini ya aku ingin mencoba ini guys mencoba saja melihat saja tapi ya aku nggak menutup kemungkinan kalau gamenya asyik kita akan lanjut hehehehe oke guys kok kelihatannya asyik ya tapi mungkin om bosan kan nggak ya kalau hanya seperti ini terus membantu-bantu orang gitu kalian bosan nggak ya jadi kalau kalian menonton ini ya kalau kalian suka ingin aku lanjut tolong komen lanjut aja deh gitu jadi aku bisa tahu ya aku harus lanjut enggak sudah pasti aku akan main lagi seperti biasa karena aku sudah terlanjur suka hehehe aku sudah mengambil semua pumpkinnya terima kasih ini untukmu supaya semoga kamu bisa menggunakannya nama aku dan dunja dunja atau danja oh by the way namaku ye senang bertemu dengan sesama pecinta pumpkin aku dapat pumpkin wih hanging red wuuu table of the pumpkin ready goodbye jadi bagaimana cara aku membuka inventory bye bye kak itu kak pak jadi kita akan langsung jadi aku nggak tahu yoh harus lewat mana ini jalannya yang mana sih ini pak aku dari mana jadi hutan itu mana itu ada gambar hutan disitu kan yoh aku anak toli ada apa om ada apakah om ini burung-burung itu mereka mengikutiku aku nggak bisa mengusir mereka pasti itu adalah milik wanita tua di hutan itu belum tentu jika kamu membantuku mengusir mereka aku akan membayarmu kenapa mereka mengikutimu aku meminta wanita tua itu memberkati visingku dan aku lupa membayarnya hehehehe lah om kok bisa nggak bayar dulu jangan biarkan orang lain tahu bahwa aku menemui wanita itu mereka akan menertawai ku tapi aku selalu melewati pondoknya ketika aku sedang mancing jadi kupikir dia bisa membantuku aku punya uang untuk membayarnya sejujurnya tapi aku menghabiskan uang itu untuk berjudi gitu ya in a game of tickle my pumpkin jadi apakah pilihan ini akan mempengaruhi aku kamu harus bayar om kamu bayar saja om oh jadi aku nggak oh siap nggak bisa diulang guys itu pelajaran guys ya oke aku nggak bisa ulang jadi setiap kali ada pilihan aku harus pikir baik-baik karena nggak bisa mengulang ini yang tadi oh siap tapi om memang betul kamu berhutang kamu bayar jangan hutang ke orang terus nggak bayar gitu itu ada gambar orang perempuan apa itu wuh bisa kak aku masuk sini wuh aku bisa menyebrang kak ada binatang di dalam sini kak wuh mungkin kak ada kuaya kak bisa kak aku kesana hehehe gak bisa gak ya itu apa harus kembali sepertinya ya ih takut 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 ada ular maaf itu urusanmu karena kamu berhutang ya itu karena aku nggak mau bantu memang aku nggak mau bantu oh ini yang tadi kakak aku harus kemana wuh aku nggak bisa keluar loh aduh bagaimana ini bisa kaku lewat sini wuh tunggu ya aku akan coba kesana aku dari sini loh guys oh bukan hati-hati kamu harus hati-hati ya hutan adalah rumah bagi bahaya bagi orang yang tidak menyiapkan diri ada yang bilang ada monster di dalam sana yang bisa makan anak-anak mereka mengatakan wanita itu sedang mempraktekkan ininya ya magicnya untuk menyembah ancient god aku nggak percaya aku nggak percaya witch ya penyihir dia itu hanya wanita tua yang suka bicara pada burung saja dan bicara pada pohon pohon obat-obatan but aku harus kesana highlight on purpose oh yang merah itu kah oke aku harus kesana aku semakin kamu bilang aku nggak boleh kesana aku semakin harus kesana oh iya gak takut aku sinikah sini sepertinya ya siapa harus kesana kan oh itu rumah itu ya oh 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 air jangan apa itu eh ada kotak disitu aku nggak melihat kok tiba-tiba gelap jangan dirawa-rawa lah aku takut itu rawa rawa itu banyak banyak itu jadi aku harus kemana disitu kan lewat mana itu rawa itu banyak buah ya nyanyi hi hi permisi aku lewat mana itu harus lewat mana itu aku aku nggak bisa lewat situ guys sini kan lho nggak bisa guys sudah pasti rumah itu tapi harus lewat mana ya kita akan memutar oh ini oh ini oh lah horor gitu bau apa ini seseorang berani mendekati pintu rumahku seorang anak tentu saja ini sudah malam sekali tidak tahu kalau itu kasar datang ke rumah orang malam-malam tapi aku sudah menunggumu sangat lama sekali mungkin kamu juga sudah menungguku yang manapun kita sudah bertemu di perempatan crossroad ini perempatan persimpangan ketika kita berangkat dari sini hanya waktu yang bisa mengatakan hasilnya kalau kita masuk itu bodohnya kita sendiri ya tertutup dia lah aku nggak bisa aku belum safe aku bahkan nggak tahu cara safe Nek oh sudah pasti witch ini bentuknya menakutkan gini lihatlah dirimu lemah dan sendirian di dunia ini seperti anak kucing yang baru saja lahir dan datang ke dalam rumahku taman bu apa yang membawamu kemari nggak ada jawaban ah karena kita tidak mengenal satu sama lain itu pantas saja nggak heran ya mungkin kita punya kehidupan yang lalu ada pekerjaan yang harus kita lakukan ada pekerjaan yang harus kita lakukan shelfku rakku kosong dan perutku bergemur lapar gitu mungkin ya bawakan aku bahan-bahan untuk membuat sup yang enak kamu akan temukan resepnya di buku di atas meja kamu juga perlu digemukkan sedikit kamu boleh pinjam burungku tapi kamu tahu mereka lebih berharga daripada makhluk lain yang ada di muka bumi ini lanjut nek langsung aja nek tak usah lama-lama tic press tab oh oke ambil buku dulu di jurnal ini pergilah ke quest untuk melihat apa yang ingin dilakukan yang ingin wanita tua itu lakukan untukmu quest itu di sini di atas ya guys ten mushroom six honeycombs oke wanita tua itu ingin kamu mengumpulkan beberapa honey ini di jurnalmu klik on collection ten item collection lalu item lalu klik honeycombs collection lalu item lalu honeycombs di dalam pohon eh di pohon yang tinggi oke tekan tab lagi jika kamu tinggi tinggi oke jadi aku boleh keluar gak nek oh boleh itu pintunya dibuka kok eh apa ini boleh kakku masuk rumah ini ada sapu mungkin ini sapu terbang oh satu lagi sebuah tantangan lukih 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 spirit kalau kamu punya banyak beri lukih akan datang siap oke setelah kamu mendapatkan talismanya kamu bisa menggunakannya menggunakan kekuatan talisman itu untuk kembali kesini dengan lebih cepat kalau kamu kembali tanpa talisman itu kamu akan jadi daging di subku jadi jadi guys ini game kok sih ya sudah aku bilang kok like nerka tuh aku bisa begitu aku ini magician juga aku gak takut sama nenek sekarang bisa kak aku ambil ini gak keliatan loh kotak itu jadi mungkin aku harus naik kohon karena aku adalah ini ini juga magician juga magician which aku gak takut banyak mas rumput kamu 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 butuh 10 kan nenek nenek butuh 10 kan aku punya banyak 20 penyombong ini loh aim collect distant item aim mantap gitu caranya guys jadi burung ini untuk apa burung ini mengganggu ku kurang dekat kan loh bisa gitu loh ada beast yang mengikutiku gak apa banyak masrum loh bisa kukunakan untuk apa masrum-masrum ini selain masa itu tadi selain masa itu tadi what's this what's this what's this google coin wii berarti aku harus kok lihat-lihat ke atas-atas begitu kah mana ada orang jalan melihat ke atas hehehe ya lihat jalan situ dong ini apa ini apa loh geli aku jadi bentuknya itu yang bikin horor ya aku ingin menunjukkan pada kalian itu bentuk-bentuknya itu bikin horor sungguh ini banyak sel di masrum sudah dapat berapa ya bu jadi ini ini anikam collection jadi aku punya berapa itu gimana gak tahu saya coba lihat di sini inventory tadi tab itu tapi inventory nya loh gini gimana gimana cara lihat aku punya berapa gitu loh wai oh sudah enam honeycomb oke sudah dicorek jadi kita akan mengikuti itu untuk mencari talisman apa itu loncat loncat tapi kan aku harus punya beri dulu ya enggak what's this give beri you don't have beri ya karena aku harus cari beri dulu oh reka itu nama kita oh kamu nyangkut di situ oh ini loh ya oh gelo aku akan cari dulu beri haruskah aku enggak punya beri gimana aku harus cari beri tunggu mungkin di sini kita bisa lihat beri itu dimana ini 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 beri forest clearing sorry apa itu tadi oh mushroom oke forest clearing ini seperti ini ya di nah ini bukaan bukaan forest tapi yang bagian yang gak ada pohonnya aku ambil semua aku gak mau kembali kesini batu milik umum iya biasanya orang bilang kalau mengambil bahan-bahan di alam ambillah seadanya secukupnya begitu kamu butuh berapa ya ambil itu aja gak mau aku gak mau kembali kesini hahaha siapa tahu nanti dia akan respawn lagi ya kan ya pasti tidak aku ambil semua batu milik umum ya habis aku akan kembali hei 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 gak mau bukan kamu itu loh loh mana 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 tadi ini loh yang nyangkut disini kok gak muncul ininya jiberis bukan kamu ini loh nah kok aku butuh talisman itu jadi yang mana yang yang ini kah loh bukan semua harus aku berikan sampai aku mendapatkan talisman itu sepertinya ya where ini loh yang nyangkut ini harus aku apakan dulu aku buka dulu take talisman oh siap tahan tombol H untuk teleport kembali yes bye bye aku gak mau disini lagi hehehe oh teleport nek aku ada di dalam rumah masuk kesini apa yang kamu tunggu aku harus bawa ayam ini tanya nek hehehe nek aku bawa ayam nek hehehe beritahu aku kamu punya nama reka oh iya reka taukah kamu kalau namamu itu artinya sungai sungai itu penting sangat crucial nadi dari dunia mereka membawa kehidupan mungkin kakakmu juga tentu jadi apakah kamu punya semua ingredientnya bagus kita butuh mereka untuk ritual loh katanya mau makan kok ritual ini apa ini oh jadi aku mengatakan sup maaf salah orang-orang berpikir beachcraft itu semua tentang ritual jadi itu lebih dari sekadar sup ayo kita mulai ayo kita mulai ritual calls ritual ini membutuhkan beberapa item lagi tambahan kita sudah punya mushroom dan honey kita butuh pine kamu gak punya ya pine nice pine branch nice pine branch di depan bubukku ada small island ada giant crook pine ambillah satu setelah kamu kembali bawalah chicken lo ini udah aku bawa sih kan lo ini udah aku bawa sih kan ini nah iya kan betul kok oke jadi witch ya selalu menggunakan dahan kayu dahan ranting yang ada ininya seperti ini ini lho ada interegnya oh jadi kak fishnet jadi kapal itu selalu ada ininya semuanya selalu ada hartanya di belakang rumah kan Nek ayamnya mana Nek ayam yang tadi ya maaf kamu yang terpilih aku gak pilih-pilih ini itu lho ya kamu kena sendiri oh ada berry banyak disini mana emak itu mana si nenek itu itu kah tak punya kok horor sih Nek Nenek dimana horor kali lah Nek tapi apa harus kemana sih bukankah oh salah itu gas ku itu behind the house itu kan behind the house itu kan disini kan ya mana Neneknya Neneknya cukup menakutkan jadi gak mungkin terlewat tapi jauh sekali dari rumah where ui ini long akhirnya ikutilah aku cepet Nek aku sudah dari sana tadi Nek Nenek lama kali aku duluan Nek Nenek lama aku sudah pasti disini ini kah di meja ini kah ayo Nek cepet Nek seperti ada ininya ya ini lilin-lilin lalu yang meja itu bawahnya seperti ada perapiannya eh Nek cepet Nek disinilah tempat ketika kita jatuh beberapa tahun lalu jadi apa yang terjadi Nenek mengatakan bawalah ayam itu di old oven itu oke Nenek mengatakan dulu terjadi sesuatu disini tempat dimana semua witch itu hancur mana ini kah oke sudah terus gimana Nek mana branch nya good ketika aku mau mulai sigil sigil ini seperti bintang apa ya apa sih bahasanya jadi kalau di magic itu seperti ada pentagram yang di tengahnya ada lilinnya itu ya itu sigil sepertinya aku mau kamu pergi dari tempat ini angkatlah branch nya sampai menyala dan sweep is powering through the air oke bagaimana caranya aku harus nyalakan gini kan fine nah ini lho guys bintangnya ini guys menakutkan sekali Nek aku gak mau ikut begini ya Nek menakutkan Nek ya ampun Nek fine horror guys very good horror Neneknya sedikit berlari tadi ya ayo cepet Nek cepet Nek oh bisa lari gitu kok yang gak lari tadi Nek Nek aku langsung bisa kan Nek aku mendului wah ini menjanjikan sekali kamu bisa mengikuti instruksi yang jelas di hatku di guguku ada shrine sofi tulen Nek aku butuh mengambil telur grain dari garden telur dan green tunggu Nenek tunggu di situ Kak oke aku akan kembali jadi rumah Nenek tadi mana ya where is it ini aku tersesat salah ya open opennya tadi mana open itu jadi rumah Nenek itu tuh tuh yang sana rumah Nenek itu yang ada opennya ya kan ini loh hehehe aku tak ingat kalau aku tekan dulu aku akan kemana rumah Nenek bilang dong dari tadi telur di dekatnya pintu masuk pintu masuk disini kah Nek ada petiata karun mana ini kah where tunggu aku lihat dulu antrsm yang ada tekan tekan tersebut NEK terasa terasa telur lalu apalagi satunya tadi kok enggak disebut ya oh ini tugas yang tadi oh nanti ya jadi aku disuruh bawa grain juga dari farm dekat sini ambil dimana grain itu haruskah kita letakkan dulu ininya udah tau gak bisa lewat kita letakkan dulu saja telur ini aku disuruh bawa grain sama nenek farm itu gimana farm itu ini 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 nah oke ambil semua nenek bilang turun ambil kan meskipun nenek gak bilang berapa ambil saja semua jatuh milik umum ngapain aku tadi jauh-jauhnya nenek membohongiku di belakangnya rumah nenek lu ada raspberry ngapain aku harus cari jauh-jauh nenek gak dapet yang sana nenek gak kena nenek udah kita akan apa ini oh burung itu yang mengambilkan untukku kalau jarak jauh oh i see nah ini nek put it in the oven put it in the oven for baby and me kita harus menghargai god of fertility aku meletakkan mangkuk di empat sisi letakkan honeycomb di belakang di bagian belakang bowl yang belakang yang sini ini honeycomb oke sekarang kita akan jalan clockwise around the house clockwise itu berarti ke sana oke yes yang ini berarti yang ini ini green yes betul it's working iyalah oke aku ke sana nek ya 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 bawa ini hati-hati dengan ini ini adalah car yang diberkati oleh god of fire sangat penting dan berbahaya jika di berada di tangan yang salah hasna jangan lihat di tanganmu mereka ada di tempat yang benar setidaknya saat ini gunakan charm ini aku butuh kamu menghilangkan bones di sekitar area ini oke 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 apa yang harus dilakukan aku harus menghilangkan bones bones where's the bones where is the bones 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 where is the bones bones masa sampai sana sini oh iya oh iya semua kayaknya guys tabones tabones oh iya oh iya oh iya koror kali terlihatannya cuma gini kalau hih kalau sungguhan yang menakutkan kembalilah pada aku aku tak bisa melihat nenek ada di mana toh kembalikan uh kenapa dah untuk aku kamu belum berpengalaman untuk kekuatan sebesar itu bagaimana rasanya membawa kekuatan sumarong bawah kan aku eh barus dari oven oke oke quickly ya ampun nenek nenek lo suruh aku kesana kembali hehehe 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 murur ini apa lu ya aku gak liat ada kotak disitu aku hanya melihat tombstone tunggu kenapa aku dari sini why 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 ini kan rumah nenek ya bukankah 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 kenapa aku kesitu salah 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 itu loh kemana enak salah bagaimana apakah aku bisa lewat sini bagaimana nah aku harus mengambil sesuatu dari bagaimana cara save ini aku gak bisa bisakah save wuh oh bisa save semau gue bisa lakukan disini emm dimana jadi itu adalah ini resepnya wuh kenapa yang terakhir ada dimana where inikah inikah betul guys betul guys betul ini horor si ngeri nä ini tangan kita sampai keluar darahnya apa yang harus kulihat menik watch and learn setelah kenapa bisa yang menik quit horror nah apakah penduduk yang di desai tadi gak melihat kejadian ini ya oke le penuh itu i teri penuh sejak yang teri iiii iiii jadi bulu kuduku berdiri semua guys nenek gak bisa menyuruhnya gak bisa mengontrolnya kita yang harus menyuruhnya duduk hot hot sit down kenapa kita bisa melakukan itu ada potensial di dalam dirimu kamu adalah witch natural lahir sebagai witch hanya sedikit yang bisa melakukan apa yang kamu lakukan lihatlah di sekelilingmu lihatlah apa yang sudah kamu ciptakan jadi tugas kita adalah menciptakan hal-hal semacam ini untuk membangun kota membangun desa katanya ini akan jadi rumah kita aku akan membiarkanmu membangunnya sendiri furnish mendekornya sendiri sesuka 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 mu 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 itu akan jadi transport kita kah rumah dan transport begitu baba jaga namanya ambil kayu ini dan mulailah untuk membangun masa depan aku dapat wood membangun stand on top of wooden platform and tap B ini tekan B masuk build oke press R & Q to switch to kategori R oke di atas ini guys ya itu ada small furniture item and storage ceiling di dekor wall dekor for decoration lalu pilihnya gimana tekan i kah house oke use i untuk membangun small floor untuk rumah kita yang baru uh aku harus pasang dimana uh ini kah gimana gimana rotate gimana bisa kaku rotate please wuh mantap guys gak bayarkah aku yang bangun ini gak perlu apa-apa kah oke tekan dan C untuk menyimpan oke use mouse wheel or d-pad oke kita harus bangun tembok begini ya wuh mantap oke ini apa multi roof block hover above wall to snap the roof oke dan hold and drag to rotate oke oh gitu wuh siap kalau batal gimana hmm C untuk store oh batalnya oke jadi aku mau eh eh agak tinggi begitu oke bisa kan boleh kan eh salah oke 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 aku akan membangun ini ya guys tapi aku akan berhenti sampai disini dulu karena aku sudah terlalu lama-lamanya letakkan kursiku sekarang babak babak jaga 10 on top and press B oke lalu cari babak chair oke small furniture letakkan dimana nek sini kah nenek mau duduk loh rotate ini kah nenek mau duduk dimana loh hehehe sini aja tak bisa kah gak bisa loh ini duduk dimana nek duduk di pasang aku harus pasang di pantapnya nenek gitu kah gak bisa yuk hai 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 gold and track hai 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 gimana sih nah gitu wih ampun nenek capek hehehe nenek capek no aku akan berikan kursi untuk ini kursi bukan kursi biasa anggaplah seperti kursi untuk menjalankan sebagai otak dari rumah ini letakkan kursi itu dan bicaralah padanya lalu bisa kita jalankan rumah ini iya kan oke jadi aku harus menyelesaikan dulu tugas disini karena kita mungkin gak akan kembali lagi kesini gitu ya jadi tugasku adalah meletakkan kursi sebagai steering wheel untuk rumah ini karena rumah ini ada kakinya guys ini akan jadi alat transport kita untuk pindah ke tempat berikutnya dan ketika aku menjalankan itu aku gak akan bisa kembali disini sementara aku kemarin ada aku tadi ada tik 2 atau 3 tugas side quest itu ya aku harus lakukan dulu jadi aku akan berhenti sampai disini gak aku pasang dulu kursinya karena kalau aku pasang nanti akan progress ya guys jadi terimakasih sudah bergabung bersamaku hari ini untuk mencoba reka game nya lumayan bagus ya aku akan lanjutkan nanti ini cukup cocok untuk dijadikan game Halloween mohon maaf kalau terlambat karena memang aku tidak berpikir untuk membuat konten tentang Halloween karena aku pikir cosy dan horror itu tidak bisa berjalan bersama begitu ternyata game ini cukup bisa dibilang mencakup keduanya ya guys jadi kita akan lanjutkan ini di episode berikutnya terimakasih semoga hari kalian menyenangkan see you again in the next episode bye bye please like and subscribe thank you for watching bye bye